Terima kasih kembali lagi dengan kami penida ofisial. Senang bertemu kalian semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Kami akan menemani Anda di berita terbaru dan terupdate hari ini. Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara dan kelompok yang mengataslamakan aktivis reformasi 98 telah mengajukan diri sebagai amicius curial atau sahabat pengadilan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi MK. Dalam surat amicius curial, Senat Mahasiswa STF memohon kepada Majelis Hakim MK untuk mengabulkan seluruh permohonan dari Kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Mereka menganggap bahwa penolakan permohonan tersebut akan memberikan kekuatan berlebihan kepada eksekutif yang bertentangan dengan pembatasan kekuasaan yang diatur dalam UUD 1945. Sementara itu, kelompok yang mengatasnamakan aktivis reformasi 98 berpendapat bahwa MK memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili tidak hanya sengketa selisih suara secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif. Mereka menekankan pentingnya memastikan bahwa hasil suara diperoleh dengan cara yang benar berdasarkan asas-asas LUBR langsung. Umum, bebas, rahasia, dan prinsip-prinsip jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Ayat 1 UUD 1945. Kelompok aktivis reformasi 98 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam kurung MK wajib membatalkan hasil pilpres jika terbukti bahwa hasil tersebut dihasilkan melalui proses kecurangan dan pelanggaran serius terhadap Konstitusi. Hingga Rabu, dalam kurung 17 per 4 MK telah menerima 23 pengajuan permohonan amicius curial termasuk dari tokoh-tokoh seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan ex-imam besar FPI Rizik Syihab. Jubir MK Fajar Laksono menjelaskan bahwa amicius curia yang diajukan oleh berbagai pihak bisa dipertimbangkan sepenuhnya. Sebagian atau bahkan tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Ada banyak kemungkinan posisi amicius curia ini. Bisa saja mungkin dipertimbangkan seluruhnya dalam pengambilan keputusan. Atau mungkin dalam pembahasan dipertimbangkan sebagian atau mungkin tidak dipertimbangkan sama sekali karena dianggap tidak relevan. Ini betul-betul otoritas Hakim Konstitusi kata Fajar. Dia juga menjelaskan bahwa amicius curia yang akan dipertimbangkan oleh hakim adalah yang diajukan maksimal pada 16 April sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh Majelis Hakim. Demikianlah berita kali ini. Kami dari penidak ofisial mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa pada berita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.